Jalur Gunung Gumitir Kepolisian, TNI, dan BPBD Kabupaten Jember yang dibantu warga langsung membersihkan longsoran yang ada di badan jalan. Namun petugas mengalami kesulitan karena tebalnya lumpur yang menutup badan jalan hingga mencapai setengah meter. Selain tertutup longsoran, badan jalan juga tertutup sebuah pohon besar yang roboh dan menutup badan jalan. Jalan merata, sore tadi disertai angin. Akhirnya jam 6 mungkin ini juga ada laporan di daerah sini, di KF 35-500 terjadi kelontoran. Mungkin karena di kemiringan di Gumitir ini tidak landai, kan ditopang di atasnya itu ada pohon besar. Jadi akhirnya kuat, akhirnya sleding menutupi jalan. Kebetulan di sini ada tiga titik, titik yang tiga. Nah ini yang paling parah tadi sama enak usah jalan. Dengan kejadian ini harus awal, lalu lintas mengalami macet total. Karena longsoran yang berupa tanah menempati seluruh badan jalan. Untuk kejadian pada malam hari ini, ada tiga titik longsor. Tiga titik tempat longsor yang terbesar yang di KM 35-500 ini. Yang kedua ada di KM 34 dan KM 35-600. Itu pun hanya memakan di bau jalan. Tidak memakan badan jalan, jadi hanya kecil untuk longsorannya. Selang 5 jam setelah kejadian, jalur Gunung Gumitir mulai bisa dilalui meskipun masih menggunakan sistem buka tutup. Setelah petugas dan warga berhasil membersihkan sebagian tumpukan lumpur akibat longsor. Petugas mengimbau kepada para pengendara untuk lebih berhati-hati saat melintas Gunung Gumitir. Khususnya di saat hujan deras karena terdapat banyak titik rawan longsor di kawasan Gumitir Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.